Intro Isu kehadiran motor metik new Honda B150cc ramai di kalangan pecinta otomotif Bahkan banyak channel youtube besar yang memberitakan soal rumor ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi di dunia otomotif Baik nasional maupun internasional Bersama saya, Ana This is Otomotif Star Intro Menjelang tutup tahun, semua pabrikan sudah mulai melakukan pergerakan menyiapkan produk barunya Seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha sudah jelas masuk dalam radar kami Apalagi kalau ngomongin rumor motor baru, memang gak ada habisnya guys Belum lama ini ada isu terbaru guys, dimana pabrikan Honda sedang menyiapkan generasi baru dari motor Matic low entry-nya Apalagi kalau bukan Honda Beat Motor Matic yang generasi pertama diluncurkan pada tahun 2008 ini menjadi motor yang populer dan laris di pasaran Skuter Matic yang generasi saat ini masih menggunakan mesin 110 cc Sudah beredar luas bakal mendapatkan upgrade, gak sekedar desain tapi juga mesinnya Banyak yang menyebutkan jika motor Matic sejuta omat ini akan bertransformasi menjadi new Honda Beat 150 cc Jadi, buat kalian yang sedang mencari kebenaran akan berita ini, simak videonya sampai habis ya Buat yang baru mampir di channel ini, bantu support ya Dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan update informasi terbaru lainnya Buat yang udah subscribe, makasih ya Pabrikan Honda semakin agresif setelah meluncurkan new vario 160 dan 125 Baru-baru ini, muncul gambar 3D yang disebut-sebut sebagai new Honda Beat 150 Rumun semakin menguat semenjak kemunculan vario 160 yang menggantikan vario 150 di pasaran hingga saat ini Pabrikan Honda diketahui belum memiliki sosok sputik sporty berkapasitas 150 cc lagi di tanah air Dan oleh sebab itu, gak heran rasanya jika generasi Honda Beat 150 cc Akan segera digarap oleh pabrikan satu ini Sebagai pengisi kekosongan di kelas sputik sporty 150 cc di pasar tanah air Wah, semakin menarik nih, memang wajib kita pantau terus Untuk urusan desain pada sosok sputik baru Honda yang digadang-gadang sebagai new Honda Beat 150 cc tersebut Terlihat memiliki desain sporty ramping layaknya Honda Beat Hanya saja jika dilihat-lihat pada desainnya kali ini memiliki dimensi yang sedikit lebih tinggi Dan lebih besar dari dimensi sebelumnya Sedangkan untuk bagian headlampnya terlihat kali ini dibuat lebih futuristic dan lebih sporty dari desain sebelumnya Terlebih lagi, pada tarikan-tarikan siluet pada desain New Beat 150 ini dibuat lebih agresif dengan letokan-letokan yang lebih tajam Untuk urusan mesin, jika diperhatikan kemungkinan besar pada new Honda Beat 150 ini Nantinya akan dibekali mesin ISP150 yang serupa dengan vario 150 sebelumnya Jika memang benar sosok pada desain 3D ini nantinya adalah new Honda Beat 150 Pastinya akan semakin meramaikan pasar otomotif tanah air Mengingat jika pabrikan Honda memang gemar menghadirkan produknya dengan dua versi Seperti vario 125 dan vario 160 Lalu Honda e-DV 150 dan Honda e-DV 160 Jadi, gak heran rasanya jika pabrikan Honda juga akan menghadirkan V110 dan 150 di pasaran Dibuatnya 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 Nah itulah tadi informasi tentang kehadiran new Honda Beat 150 CC Yang sampai detik ini baru sekedar rumor Karena faktanya pabrikan Honda memang sangat protektif masalah produk baru Tentunya Kami juga masih menggali informasi lebih dalam lagi Next time kita bahas lagi ya guys Dibuatnya Dibuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otes Dibuatnya 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 selamat menikmati